memang lebih banyak diajarkan, sehingga kemudian sejarah Nabi Muhammad, bahkan sejarah peradaban Islam, juga seringkali diimajinasikan sebagai sejarah konflik atau sejarah perang, oleh karena itu perlu ada penyeimbangan secara proporsional tentang sosok Nabi Muhammad dalam konteks sosial, konteks sosial, relasi sosial, toleransi, bagaimana kemudian sosok Nabi Muhammad digambarkan ketika masa kecil lebih proporsional lagi. Karena pada saat ini sosok Nabi Muhammad seringkali ditampilkan sudah dewasa atau banyaknya lebih banyak dewasa, sehingga tidak banyak menarik anak-anak dan remaja, karena seringkali digambarkan sebagai tokoh yang sudah tua. Seperti itu, maaf bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Sunda. Kemudian pembelajaran memang sedikit, sehingga kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW seringkali sedikit juga. Nah ini solusi yang ditawarkan, bagaimana menguatkan kajian Nabi Muhammad sesuai dengan karakter generasi milenial sekarang, karena sosok Nabi Muhammad memang harus dikemas, kemudian harus disosialisasikan dalam konteks bahasa dan pola berpikir generasi milenial. Kemudian juga harus menguatkan substansi dan strategi terkait keteladan Nabi Muhammad dalam pendidikan keagamaan Islam. Kemudian juga penguatan penyajian narasi sejarah pada sisi konteks sosial budaya kemasyarakatan, tidak hanya sejarah komplik perannya dengan kaum muslikin Quresh, Nasrani, dan Yahudi. Saya berharap nanti Prof. Etin akan lebih banyak menampilkan atau membahas tentang bagaimana persepsi barat tentang Nabi Muhammad. Nah, pada slide yang ini saya juga mencoba untuk menampilkan sosok Nabi Muhammad dalam konteks masyarakat Sunda. Kenapa kemudian saya banyak memberikan porsi atau fokus untuk menjelaskan sosok Nabi Muhammad atau imajinasi orang Sunda tentang Nabi Muhammad. Pertama karena materi yang tadi juga mungkin bagi mahasiswa sasara Inggris maupun IAT seringkali juga sudah sangat banyak disinggung. Kemudian yang kedua, karena saya juga sudah menulis dan sudah mendiskusikan tentang Nabi Muhammad dalam konteks barat, terutama dalam buku yang tahun 2016 tentang Al-Quran dan Hergamuni. Buat sana Islamologi Barat, halaman 163 sampai 187 tentang stereotip ke Nabi Muhammad dan fenomena kewahyuannya. Oleh karena itu, ketika menyusun slide yang pertama itu, maka kemudian terpikir juga untuk memperkenalkan sosok Nabi Muhammad dalam persepsi masyarakat Sunda. Oleh karena itu, di awal sebagai pijakan untuk potret tentang masyarakat Sunda bagaimana mempersepsi Nabi Muhammad, maka kemudian saya mencoba untuk memetakannya bahwa masyarakat Sunda itu sebenarnya bukan masyarakat yang tidak mengenal sosok Nabi Muhammad secara keseluruhan, tetapi juga sudah ada kerekatan, baik pada masyarakat Sunda masa lalu maupun masa kini. Setidaknya ada lima indikator atau lima fenomena yang menunjukkan bahwa masyarakat Sunda itu sudah sangat dekat dengan sosok Nabi Muhammad. Pertama, ketika ibadah hormat, membaca sholawat, ketika sholat, zikir, doa, itu kan menjadi salah satu indikator dari ketahatan masyarakat Sunda Muslim terhadap ajaran Islam. Kemudian yang juga nampak di kalangan masyarakat Sunda, sebagaimana juga nampak dalam tradisi yang lainnya, itu nampak pada tradisi pengkhidmatan atau ikhtipal, perayaan maulid Nabi atau disebut muludan, atau juga pembacaan sirwanabawiyah dalam bentuk berjanjian, debaan, simtuduror, wawacan, dan beluk, atau lain-lain. Yang tiga ini berjanjian, debaan, simtuduror, selain berbahasa Arab, juga sudah sangat sering kita saksikan di masyarakat Sunda. Sementara wawacan dan beluk hari ini memang kembang kempis. Saya waktu kecil masih dibacakan oleh nenek saya tentang wawacan, kemudian juga menyaksikan beluk, ya dongeng-dongeng lah begitu ya, seperti dongeng kian santang, kemudian dongeng Prabu Boros Ngora, dan yang lain-lain, yang menunjukkan sisi kedekatan antara masyarakat Sunda dengan sosok Nabi Muhammad atau keturunannya. Kemudian indikator yang ketiga adalah visualisasi. Ada banyak visualisasi, tidak langsung terutama, tentang sosok Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Kemudian penulisan sirwanabawiyah, seperti nanti yang akan diungkap dengan tiga objek itu. Kemudian ada tradisi lisan, poklor, yang menunjukkan bahwa masyarakat Sunda itu ingin dekat dengan sosok Nabi Muhammad. Nanti saya menunjukkan beberapa contohnya. Nah ini adalah visualisasi samar atau tidak langsung tentang tokoh Nabi Muhammad. Sebelah kiri itu kaligrafi seringkali ditemukan tentang sosok Nabi Muhammad, diatasnya Allah, kemudian ada empat khalifah rusyidinya, yang kemudian sebagiannya seringkali dihodorohan lah gitu ya. Walaupun kemudian masyarakat Sunda tidak tahu persis kenapa kemudian hulafu rusyidin itu empat ya. Padahal dalam watsana sejarah Islam, naik turun ya. Naik turun lah. Yang disepakati Abu Bakar dan Umar, tetapi Usman dan Ali bin Nabi Talib, itu kemudian naik turun. Terutama sosok Ali bin Nabi Talib. Kemudian di tengah ada juga penggambaran Nabi Muhammad dalam bentuk huruf, dalam bentuk kata Muhammad, Arob ya. Kemudian bercahaya atau di tempat lain juga seringkali kita menemukan cergam. Dan ini sekali lagi hidup di masyarakat Sunda adalah ditemukan. Kemudian juga di bawah ada penggambaran kulafu rusyidin, ini seringkali kita temukan, di penjual-penjual gambar begitu ya. Di pasar atau di mana saja gitu ya. Yang menunjukkan bahwa ada kedekatan tidak langsung terhadap sosok Nabi Muhammad. Kemudian di tengah ada tradisi Habibisme. Habibisme di sini dalam konteks positif bagi saya dan mungkin netral lah ya. Bahwa di kalangan sebagian masyarakat Sunda, Habib punya posisi tertentu. Baik pada konteks keagamaan, ekonomi, sosial, dan yang lain-lain. Mungkin sebagian juga tahu bahwa ketika masa Belanda, para Habib ini punya posisi, atau keturunan Arab punya posisi yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat peribumi. Saya menggunakan istilah pri dan non-pri untuk konteks pada saat itu. Dan seringkali juga ini merupakan penggambaran tidak langsung. Bahkan ada sebagian Habib yang menyebutkan bahwa kalau ingin melihat wajah Rasulullah, maka tataplah ya para Habib. Dan di antara para Habib itu ada yang sangat mirip dengan Rasulullah. Di sini klunya yang pakai, kacamata, silahkan pilih di antara salah satu di antara yang tiga itu. Yang seringkali kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka para Habib ya, itu ketemu bermimpi dengan Rasulullah s.a.w. sehingga kemudian bisa memastikan bahwa wajah Rasulullah itu seperti di antara mereka. Iya. Kemudian juga ada kekataan yang lain, ada tradisi buruk di Cirebonan, kemudian ada penggambaran buruk, walaupun ini seringkali kemudian menjadi polemik ya, terutama dari kalangan masyarakat atau segmen masyarakat yang memang tidak, atau menolak visualisasi seperti ini. Juga ada baju Rasulullah dan properti yang lainnya ya. Nah ini sebagian dari ekspresi kultural ya, masyarakat Sunda dalam menggambarkan Rasulullah dalam bentuk nadoman. Ini nadoman yang saya temukan di Jiamis, di sekarang oleh salah satu guru saya, yaitu Pak K.I. Haji Idih Kholidi. Ini yang paling terkenal ya. Mungkin saya bacakan satu atau dua ya. Gusti Urang Sarerea, Kang Jeng Nabi Anu Mulya, Muhammad Jananganana, Arab Kuresnya Bangsana. Nah ini kalau dibaca semuanya, mesti waktunya tidak cukup ya. Tapi ini sangat terkenal ya. Waktu sebelum ketemu dengan guru saya, Pak K.I. Haji Idih Kholidi, ini nadoman ini anonimus, artinya tidak diketahui namanya. Tapi setelah saya coba untuk mencari nadom tajwid, baru ketemu bahwa nadom olid ini di, sekarang oleh K.I. Haji Idih Kholidi. Ya, ini salah sebagian gambaran tentang folklore ya, yang menunjukkan bahwa orang-orang Sunda itu ingin dekat atau dekat dengan sosok Nabi Muhammad dan keturunannya. Sebelah kiri itu adalah cerita tentang Raden Kean Santang dan Sedina Ali. Di sana disebutkan bahwa Kean Santang itu masuk Islam di tangan Sedina Ali. Walaupun cerita ini juga ada perbedaan waktu ya. Raden Kean Santang itu abad ke-15, sementara Sedina Ali itu abad ke-7 misalnya. Ya, tetapi ini merupakan, kata Pak Jumardi, merupakan keinginan atau kemudian ideal, atau penggambaran bahwa Islam yang datang ke Tatar Sunda itu pada dasarnya sebenarnya berasal dari Mekah. Jadi mentipeknya katanya yang kemudian harus dibaca. Begitu juga dengan yang sebelah paling kanan, itu menunjukkan bahwa Prabu Boros Ngora itu juga Islamnya di tangan Sedina Ali. Di tangan Sedina Ali. Bahkan kemudian di sini disebutkan ada mitos bahwa Sedina Ali itu pernah tinggal di Cirebon, kemudian juga pernah tinggal di Semarang setelah Perang Sipin. Ya, padahal generasi antara Prabu Boros Ngora dengan Kian Santang itu kan jauh. Tapi ini lagi hidup kembali di masyarakat Sunda tentang Raden Kian Santang. Nah, yang tengah itu adalah folklore yang, atau kemudian juga idealitas ya. Penggambaran ganteng sosok Prabu Sliwangi yang akhir-akhir ini lagi rame ya, lagi rame. Bahwa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Sliwangi itu adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagiannya adalah ditopang dengan Wawacan, kemudian juga tentang Kisah Samun. Kisah Samun. Kisah Samun ini juga pernah dieksplorasi oleh Snogogroenya. Snogogroenya dan ditemukan Kisah Samun itu di Aceh, kemudian di Jawa Barat, dan di Haromain. Nah, lebih khusus saya akan mencoba untuk menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad pada tiga teks. Tiga teks. Ini Riwayat Kangjeng Nabi Muhammad, Si'irul Hisan, dan Kidung Nabi Muhammad. Ini semuanya berbahasa Sunda. Nah, ini objek kajiannya. Tekst satu adalah si'irul Hisan, ditulis oleh Pak Kiai Muhammad Zeweni dari Parakan Salak, Salak, Sukabumi, tahun 1937 ditulisnya. Kemudian yang tengah itu adalah Riwayat Nabi Muhammad, tahun 1941, ditulis oleh Wira Natakusuma, dan yang ketiga adalah teks pemuka atau rajah pemuka dari Kacapi Sunda Mangaye, yang katanya rajahnya diterima turun-temurun. Di dalamnya ada Kidung Siliwangi, yang Kidung Kanjeng Rasulullah. Saya mencoba memetakan teks itu ke dalam tiga varian atau mewakili tiga varian. Ini teori representasi. Kebetulan sebagiannya lagi belajar tentang teori representasi dalam simetika. Pemetaannya tiga bahwa Clifford Good itu membagi, seperti disampaikan dulu oleh Prof. Etin, bahwa Clifford Good membagi tiga varian tentang ekspresi kultura keagaman masyarakat di Jawa. Yakni Santri, Abangan, dan Priyai. Kalau dilihat dari ketiga teks itu, maka si rulisan saya coba masukkan ke dalam representasi Santri. Pertama, karena penulisnya adalah Kiyai, yaitu Kiyai Muhammad Zuehni. Kemudian ditulis dalam bahasa, dalam huruf pegon, Arab pegon. Kemudian juga segmennya adalah untuk para Santri. Kemudian sumber-sumbernya nanti akan diketemukan bahwa sumber-sumbernya dari Arab atau dari Timur Tengah. Oleh karena itu ini adalah representasi dari Santri. Sementara teksi yang kedua adalah riwayat Kang Nabi Muhammad itu ditulis oleh Arya Adipati Wiranato Kusumah. Ini merepresentasikan dari tulisan budaya priayi. Pertama, karena Wiranato Kusumah itu adalah seorang priayi, pernah jadi bupati. Kemudian ditulis dalam huruf latin yang menurut Miki Hiromoriama ini menunjukkan semangat baru dari kalangan priayi. Kemudian segmen pembacaannya memang untuk orang-orang para bupati, orang-orang Belanda, orang-orang terdidik dan orang-orang modern. Kemudian terinspirasi oleh orang-orang Eropa. Dan yang ketiga adalah teks Raja Pemuka yang berisi Kidung Siliwangi dan Kidung Kanjeng Rasulullah. Ini saya coba dudukan sebagai representasi dari Selamba Abangan. Ini tidak lahir dari santri, tidak lahir dari priayi, tetapi lahir dari masyarakat biasa yang kemudian mereka mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan memberikan penggambaran tentang Nabi Muhammad. Kemudian teori yang bisa digunakan untuk menggambarkan representasi ini saya coba dari Roland Batch dalam mitologis bahwa bagi Roland Batch bahwa segala sesuatu itu menjadi sign, menjadi tanda dan setiap tanda itu pasti ada ekspresi, ada konten, ada relasi. Kemudian menurut Roland Batch juga bahwa setiap teks itu pasti memiliki unsur luar ceritanya dan juga punya unsur dalam. Jadi mitos itu artinya unsur luar dan mit itu nilainya. Mitos dalam bahasa Indonesia ditulis dengan mitos sementara mit itu adalah mitis artinya nilai. Kita masuk pada objek yang pertama si Rulisan ditulis dalam Arab Pegon kemudian ditulis selama enam tahun sebelum merdeka oleh Pak Muhammad Juwaini cuma sayang tidak banyak biografi yang disampaikan terkait dengan Muhammad Juwaini ini hanya disebutkan bahwa pernah jadi penghulu di Sukabumi kemudian pernah terlibat polemik dengan Kaya Ahmad Sanusi berarti kan kelompok tradisional dengan kelompok modern kemudian juga merupakan orang tua dari salah satu pendiri PUI selain menulis si Rulisan Pak Kaya Juwaini juga menulis Sadaikul Ahyar dan menulis juga salah satu kitab yang saya belum ketemu lagi pada saya punya kemudian si Rulisan itu 20 berbahasa Sunda berhurup Pegon kemudian tidak semuanya dalam bentuk sair karena ada bentuk-bentuk prosa isinya dalam menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad sejak dalam bentuk hakikat Nabi Muhammad atau hakikat Nur Muhammad sampai putuh Mekah tidak sampai pada meninggalnya nah melihat dari sumber-sumber nukilannya maka kita melihat bahwa Kiai Muhammad Juwaini itu terpengaruh oleh penulis-penulis Arab atau penulis-penulis muslimah internal terutama Imam Nawawi disini karena beberapa kitab misalnya Madariju Syu'ud kemudian Targibul Mustafin dan yang lain-lain itu menunjukkan bahwa dia terpengaruh oleh penulis atau sumber sekutipannya dari kalangan internal muslim hal ini menunjukkan bahwa ia terpengaruh oleh tradisionalisme atau ortodoksi Islam ortodoksi ini adalah mainstream sunni kemudian dari susunan isi masih memberi ruang pada pembahasan metafisika atau metafisika metafisika sufisme kemudian saduran dalam bentuk sairan dan huruf begon menunjukkan identitas santri nah ini sebagian mukaddimahnya saya lewat saja kemudian riwayat Nabi Muhammad di Wirenata Kusuma ini adalah sekilas biografi Wirenata Kusuma yang paling penting di sini adalah beliau lahir dari priyai kemudian sekolah di kalangan priyai sekolah Belanda kemudian menjadi bupati pada tahun 1920 berarti dari kalangan priyai kemudian naik haji pada tahun 30-an dan tahun 40-an menulis buku riwayat Nabi Muhammad dan Tafsir Surat Al-Baqarah kebetulan saya dua-duanya ada dan karirnya pernah menjadi menteri dalam negeri pertama masa kemerdekaan Indonesia riwayat Nabi Muhammad itu ditulis dengan pengaruh dari Edinet dan Seliman bin Ibrahim orientalis dari Eropa sehingga kemudian keterpengaruhan historiografi atau sironabawiyah di kalangan masyarakat Sunda salah satunya bisa tergambar dari riwayat Nabi Muhammad ini karena memang tadi disebutkan bahwa era Wiran atau Kusuma itu sangat dekat dengan Senugugrenya kemudian dengan Dinet dan orang-orang Belanda ini disebutkan misalnya di sini kemudian juga sekalipun dia mengambil kutipan dari Ibnu Sa'ad dan Ibnu Syam tetap dari terjemahan Belanda atau Inggrisnya ini sama dengan Tafsir Lenyepanen dari Ehasim ketika Ehasim itu menulis Tafsirnya tidak dari buku-buku berbahasa Arab tetapi dari buku-buku berbahasa Belanda dan bahasa Inggris oleh karena ini juga ini menunjukkan keterpengaruhan keterpengaruhan Muhammad Zawaini oleh para pemikir barat sehingga kemudian nanti ketika menulis riwayat Nabi Muhammad itu lebih empiris rasionalis sistematikanya itu lebih ilmiah tetapi tetap kemudian mengkaper atau membingkai sejarah Nabi Muhammad itu dalam konteks bahasa Sunda nanti ada beberapa ex-wivalensi penerjemahan terhadap bahasa Sunda yang memang seringkali mungkin juga agak sulit kemudian ini Raja Pamuka intinya adalah terdapat sinkretisme pada Raja ini satu sisi Nabi Muhammad digambarkan sebagai tokoh agung tetapi juga harus bersanding dengan tokoh lokal yaitu Prabu Sliwani sehingga dalam Raja di sini misalnya ada doa kemudian batara-batara itu disebut-sebut sebagai leluhur kemudian juga ada Malaikat Ibril disebut-sebut Nabi Muhammad disebut-sebut tetapi juga harus bergandengan dengan Prabu Sliwangi jadi semuanya disebutkan oleh karena itu ada adikium di kalangan masyarakat Sunda segmen ini bahwa dunungan orang Sunda dua politik Prabu Sliwangi sementara agama Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam nah ini Kidung Kangjeng Rasulullah berbicara tentang hakikat Nabi Muhammad kemudian persamaannya dari semuanya ini bagian dari terakhir sama-sama menyajikan dalam bentuk dangding dan prosa liris kemudian ketiganya termarjinalkan oleh teks populer dan budaya populer memosisikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul manusia agung dan penilih sehingga patut disebut sebagai Nabi Rasul Syed Gusti Kangjeng seperti itu kemudian sama-sama berpandangan bahwa keagungan Nabi Muhammad itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata karena keterbatasan bahasa manusia khususnya bahasa Sunda kemudian sama-sama berupaya mendekatkan pikur Rasulullah ke dalam nalar masyarakat Sunda sesuai dengan segmen pembacanya kalau kalangan satri seperti apa kalangan priaya seperti apa kalangan somah itu seperti apa kemudian pada Sirul Hisan dan riwayat Nabi Muhammad banyak menampilkan Nabi Muhammad sebagai maaf sosok yang tertindas selalu konflik namun tetap baik dan dipenuhi peperangan dalam kehidupannya yang tadi dominan dengan peperangan tadi kemudian perbedaannya dari segi bahasa Sirul Hisan itu pegon menunjukkan santri riwayat Nabi Muhammad bentuk huruf latin menunjukkan zaman baru pada saat itu yang terpengaruhan oleh Eropa sementara Raja Bubuka itu karena dalam bahasa Lisan maka tidak kelihatan tulisannya sementara bahasa Sirul Hisan banyak serapan dari bahasa Arab riwayat Nabi Muhammad banyak serapan dari bahasa Inggris dan Belanda terutama menggunakan bahasa Sunda yang lemes sementara Sirul Hisan yang khas santri sementara Raja Bubuka itu dalam bahasa Siloka kemudian sifat bahasanya Sirul Hisan itu berdasar pada riwayat dogmatis cenderung pada sejarah ideal bahkan hagiografik banyak menampilkan sisi-sisi keutamaan dan kemu jejatan Nabi Muhammad pokoknya sosok Nabi Muhammad harus jago di kalangan orang Sunda menunjukkan mu jejatnya sementara pada riwayat Nabi Muhammad itu lebih ilmiah lebih sistematis dan lebih empiris lebih empiris sebagaimana penulisan sejarah Nabi Muhammad di kalangan para saintis terutama di kalangan Eropa nanti mungkin akan disampaikan oleh Prophetin dan terakhir sekali lagi saya ingin mencoba mendudukan ketiga teks itu sebagai representasi dari tiga parian yang dibuat oleh Clifford si rulisan itu segmen pembacanya kalangan santri oleh karena itu mewakili kalangan santri kemudian riwayat Nabi Muhammad segmen pembacanya dari kalangan priai kemudian raja bubuka dari kalangan somah atau dari kalangan abangan itu saja yang bisa disampaikan terlalu panjang sebenarnya pembahasannya oleh karena itu cenderung ngebut terima kasih Pak Muhammad Irfan Maulana 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 Baik terima kasih banyak kepada Bapak Doktor Dan Husmana atas presentasinya yang luar biasa ini membuka cakrawala baru untuk kita semua khususnya penjelasan terkait dengan image masyaratat muslim sunda tentang Nabi Muhammad Sallallahu ini beliau telah menjelaskan tentang representasi pada tiga teks berbahasa sunda riwayat kanjeng Nabi Muhammad dan juga kidung Nabi Muhammad ini Pak Dadan sangat mengingatkan sekali ketika saya nyandren di podok sanjipasung selama enam tahun sebelum atau sesudah adhan itu biasanya ada nazoman syair-syairan gitu ya atau ketika menjelaskan tentang silsilah Nabi Muhammad itu memakai nazoman adoban sunda ini sangat luar biasa sekali keilmuan para tokoh-tokoh masyarakat sunda dalam merepresentasikan Nabi Muhammad dalam sebuah teks tulisan atau teks tulisan terima kasih Pak Doktor dan Rusmana kepada teman-teman semua Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan untuk mengetiknya di kolom chat atau jika ingin bertanya langsung nanti akan coba saya beri kesempatan setelah materian kedua dari Profesor Etin Nah Bapak Ibu yang saya hormati kita beranjak kepada materi yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Profesor Etin Anwar pada kesempatan kali ini beliau akan sedikit memberikan highlight tentang keberagaman atau pandangan para sarjana barat tentang ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. namun sebelum itu saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit biografi singkat terkait dengan Profesor Etin Anwar Profesor Etin Anwar ini telah menyelesaikan pendidikan S1 di Winsunan Gunung Jati Bandung pada jurusan comparative religion kemudian beliau melanjutkan pendidikan master di McGill University di Kanada pada tahun 1998 pada program studi Islamic Studies kemudian beliau menyelesaikan pendidikan PhD doktoral di SUNY Binghampton Binghampton University pada jurusan atau pada program philosophy interpretation and culture program beliau sekarang adalah seorang profesor di Hobart and William Smith Colleges di Geneva New York beliau telah banyak sekali mempublikasikan berbagai buku kemudian juga translation dan juga ada beberapa jurnal chapter conference proceeding dan lain sebagainya banyak sekali silahkan untuk kurikulum VT-nya bisa Bapak Ibu lihat di website Reducats beliau juga merupakan pelopor dari berbagai program dan juga berbagai institusi seperti di Reducats kemudian one-on-one friendship kepada Bapak Ibu semua jika tertarik atau berminat dengan risetnya Prof. Etin silahkan bisa menghubungi beliau melalui email anwar at hws.id tanpa berlama-lama lagi mari kita simak bersama pematerian dari Prof. Etin Anwar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Walaumridun Yawaddin Wassalamualaikum Terima kasih banyak kepada Mas Kang Iphang yang sudah memimpin acara ini dengan sangat baik dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dadan yang sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif yang sangat menarik buat saya adalah bagaimana tadi dari presentasinya Pak Dadan membuat keterkaitan antara kolonialisme dan bagaimana kolonialisme Belanda ini mempengaruhi cara berpikir pemikir Indonesia dan kemudian itu direfleksikan dalam tulisannya itu yang pertama yang kedua dari yang saya belajar dari penjelasan Pak Dadan tadi bagaimana teorinya Gert dipergunakan untuk melihat analisis masyarakat Jawa dan itu tadi sangat fitting yang ketiga teori representasinya Bartel yang kemudian dipergunakan secara luas dalam melihat dan membaca tentang Nabi Muhammad dan yang keempat congratulations ternyata Pak Dadan ini sudah menerbitkan buku tentang Nabi Muhammad kalau saya masih hanya baru sampai mengajar jadi cuap-cuap kalau Pak Dadan ini expertnya makanya tadi silakan aja Pak Dadan dulu karena saya itu hanya akan menambahi yang sudah ditulis dan sudah disampaikan sebagian kecil dari yang beliau ketahui kepada kita semua saya akan melihat bagaimana Barat mendiskursuskan Nabi Muhammad s.a.w penjelasan saya berdasarkan sebuah buku yang sebetulnya saya baca di kelas jadi saya sekarang ini mengajar intro to Islam dalam kelas ini saya mengajarkan buku yang ditulis oleh Keciya Ali judulnya The Life of Muhammad jadi penjelasan saya itu berdasarkan buku tersebut kalau tadi Pak Doktor Dadan menyampaikan materi berdasarkan penjelasan buku beliau kalau saya masih nebeng ke orang lain tapi mudah-mudahan apa namanya hikmahnya sama ya bahwa kita di Reducate itu yang kita kedepankan adalah semangat belajar jadi saya walaupun cocok jadi ibu-ibu teman-teman yang muda-muda milenial tapi saya juga masih belajar pada malam hari ini dari penjelasannya Pak Doktor Dadan nah dalam diskursus Barat ini sebetulnya ada dua ya kalau disimpulkan ada yang anti Nabi Muhammad ada yang mengagumi Nabi Muhammad tetapi perjalanan dari anti ke kagumi ini dibarengi dengan situasi politik situasi politik diantaranya politik modernitas politik penjajahan termasuk Indonesia diajak oleh Belanda dan juga politik orientalisme tadi disampaikan oleh Ipang bagaimana Edward Said dalam bukunya orientalisme itu menggambarkan para penulis barat peneliti barat yang menggabarkan para peneliti barat yang menuliskan tentang budaya ataupun tradisi negara-negara timur dengan secara tidak adil dengan bias karena penjelasan penjelasan mereka tentang Nabi Muhammad tentang Islam bahkan tentang hadis misalkan itu sangat dipengaruhi oleh perspektif barat yang sekuler pertama anti-Islam dan juga menulis untuk kepentingan penjajah pertama-tama ketika kita ingin mendiskusikan tentang Nabi Muhammad kita perlu melihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang ada dalam melihat Nabi Muhammad S.A.W. ada beberapa pendekatan pertama ada pendekatan mainstream muslim tadi yang teman-teman sudah dengar kalau tentang mainstream muslim pasti pendekatannya berdasarkan belief berdasarkan kepercayaan siapa itu Nabi Muhammad peranannya terhadap kita semua dan apa saja yang harus kita ikuti atau bagaimana menjadikan Nabi Muhammad menjadi panutan itu mainstream muslim jadi dalam mainstream muslim ini menyatu antara fakta antara folk floor dan juga antara apa namanya mit ya mitos-mitos tentang Nabi Muhammad bahkan banyak sekali penjelasan bahwa tidak semuanya yang yang terjadi dalam sirah Nabi Muhammad itu benar tetapi muslim mempercayainya nah itu dalam mainstream muslim muslim historian itu berdasarkan tulisan-tulisan yang sudah ada oleh berbagai sejarawan tetapi juga tetapi kemudian tulisan-tulisan sejarah ini dipertanyakan validitasnya oleh Barat karena ditulis katanya sebagaimana teman-teman tahu sesudah Nabi Muhammad meninggal tradisi istirah Nabi Muhammad itu kalau para ahli sejarah Kristen itu menuliskan tentang Nabi Muhammad dalam rangka mentidak validkan dalam rangka menghujat kenabian atau klaim kenabian Nabi Muhammad tetapi yang terakhir ini di abad 18-19-20 itu adalah berkenaan dengan Western Kolonial Framework jadi bagaimana Nabi Muhammad dirumuskan dalam kacamata penjajahan orang Islam secara umum percaya sama Nabi Muhammad tanpa reservasi kecuali kalau misalkan sudah keluar dari Islam ex-muslim itu kadang-kadang lebih nyeleneh pendapat-pendapatnya seperti siapa itu ya wajahnya terbayang tapi lupa namanya yang membuat video tentang tentang Quran kemudian juga membuat wacana-wacana yang meremehkan Nabi Muhammad ex-muslim kepercayaan orang Islam itu berdasarkan Quran dan hadis hadis terutama bagi muslim sangat penting sekali karena hadis menjelaskan karakter maupun gambaran bagaimana bentuk Nabi Muhammad saya kira dulu bukan dulu ya dua minggu yang lalu kalau teman-teman hadir sudah mendengarkan dari penjelasannya Pak siapa namanya Pak Dr. Ajit Tahir mengenai bagaimana hadis sebagai substansi dalam pemahaman Nabi Muhammad Nabi Muhammad ini kalau mainstream muslim saya kira teman-teman sudah mengetahui ya saya tidak perlu detil karena teman-teman bisa mengaminkan bahwa Nabi Muhammad itu pendiri Islam penerima Quran dan juga ada data-datanya dalam hadis sementara dalam mainstream muslim juga ada pernyataan atau dipahami bahwa Nabi Kristen dan orang Yahudi itu tidak senang dengan Nabi Muhammad kemudian juga ditambahkan bahwa wacana tentang Nabi Muhammad oleh Barat itu tidaklah benar tidaklah valid dalam sejarahnya ada beberapa oh tadi saya punya ini ya punya gambar buku ini buku terbaru 19 ini sebetulnya buku visualisasi Nabi Muhammad dari zaman kalau tidak salah 9 ya 12 mungkin 900 hingga atau mungkin 12 ya ketika ketika Islam ketika Islam ketika Islam diserang oleh Cina Bagdad abad 11 ya ini visualisasinya sangat menarik kalau saya menggunakan buku ini untuk kelas Islam and material culture jadi kalau teman-teman ingin melihat visualisasi Nabi Muhammad di buku ini terlengkap terlengkap dan terbaru di mata saya Ibn Ishaq itu menuliskan sirah Nabi Muhammad itu 767 Nabi Muhammad salam meninggal 632 jadi teman-teman bisa berhitung ini cara berfikir barat teman-teman bisa berhitung bahwa sirah Nabi Muhammad ini ditulis hampir 100 tahun sesudah Nabi Muhammad salam meninggal dunia dan waktu 100 tahun itu sangat jauh kita dengan kemerdekaan kita 76 bayangkan ini hampir 130 tahun 140 tahun nah cara berfikir kita orang Islam kan berbeda kalau kita melihatnya ada hadisnya kita belajar tentang Nabi Muhammad dari hadis ada Quran kita belajar tentang Nabi Muhammad dari Quran tapi kalau barat yang dilihat itu sequentialnya kalau misalkan sirah Nabi yang pertama itu 767 130 tahun sudah Nabi Muhammad sejauh mana itu validitasnya tentang Nabi Muhammad itu nah kemudian Ibn Hisham menulis Al-Wakidi menulis 822 Ibn Hisham menulis 833 sekitar ya karena biasanya karena kalau orang Islam itu tahun meninggalnya ya ditulis di akhirnya itu nah yang Muhammad At-Tabari itu 923 dan Anda bisa bayangkan dari zaman Nabi Muhammad meninggal ke 923 itu berapa ratus tahun nah ketika At-Tabari ini menulis buku At-Tabari ini di kalangan Mufasir di kalangan penulis di Barat itu terkenal sebagai scholar yang solidifying the belief gitu jadi karena udah established Islamnya udah established scholarship dalam Islamnya sehingga At-Tabari At-Tabari ini kecenderungannya itu membenarkan yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat itu kecenderungannya At-Tabari cara pendapat At-Tabari seperti ini bukan hanya berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad tetapi misalkan At-Tabari mendiskusikan tentang jihad dan At-Tabari itu termasuk salah satu Mufasir Muslim yang menyatakan bahwa jihad di frontier jihad di perbatasan apa namanya wilayah Islam itu diperbolehkan bahkan memperluasnya pun menjadi sangat boleh gitu karena karena kan kalau di frontier itu dalam rangka menjaga wilayah dan menjaga wilayah ini wajib buat orang Islam kalau ternyata kita harus ekspansi dalam rangka menjaga wilayah itu menjadi boleh nah itu establishment establishment seperti itu itu ada di jaman At-Tabari karena kerajaan-kerajaan Islam sudah berdiri hampir lebih dari 300 tahun mungkin 200-300 tahun karena Nabi Muhammad meninggal 632 kemudian Pulau Paul Rasidin sekitar 40 tahunan sesudah itu kerajaan Muawiyah dan Abasid selanjutnya nah pada masa awal ini pendekatan Kristen Kristen teologis terhadap Islam ada ada dokumentasi dokumentasi dan kalau dilihat tahunnya tidak jauh tidak jauh dari tahunnya Nabi Muhammad meninggal 632 ini 10 tahun kemudian katanya ada dokumentasi di kalangan Kristen mengenai kehadiran Nabi Muhammad walaupun itu menyalahkan tapi ini untuk dari sisi sejarah dan kebenaran Islam kadang-kadang suka ada orang yang mendaut bahwa Nabi Muhammad itu mungkin tidak pernah ada orang bersama-sama bikin narasi namanya orang anti-Islam apapun jadi argumen no matter what jadi ada dokumentasi papirus ini teman-teman sudah tahu paper ini memang ada di jamannya sebelum Nabi Muhammad dan jamannya Nabi Muhammad kemudian John Damascus menyembuh acanakan Nabi Muhammad sebagai profet yang salah dan seringkali Nabi Muhammad digambarkan dengan status-status yang tidak terhormat kemudian Nabi Muhammad tapi pada saat yang sama dibandingkan kepada Jesus cuman Nabi Muhammad digambarkan sebagai anti-Christ nabi yang salah dan juga nabi palsu Nabi Muhammad juga seringkali apa namanya di macanan anti-Nabi Muhammad itu berkembang di berbagai daerah terutama di Spain Iberian Peninsula itu dekat Spain di Spanyol kenapa karena ini berhubungan banget bagaimana Islam datang ke Spain dan kemudian menjadi kerajaan selama 600 tahun baru 1292 itu masih kerajaan Spain 1498 Islam diusir dari Spain karena Katolik mengambil alih yang bisa kita lihat disini adalah ada narasi yang sama dari zaman apa namanya orang-orang Kristen menggambarkan Nabi Muhammad dengan orang-orang Kristen menggambarkan Nabi Muhammad orang-orang Barat menggambarkan Nabi Muhammad sesudah September 11 jadi banyak sekali yang bilang dalam penyataan-pernyataan itu anti-Nabi Muhammad soal salam apakah itu sebagai Nabi yang salah Nabi yang Tuhannya Muhammad katanya Nabi Muhammad bukannya Tuhannya mereka jadi anti-Islam ini kemudian subur makmur sesudah September 11 Barat juga membuat distingsi membuat perbedaan-perbedaan antara kenabian dan Islam Islamnya mengapa satu sisi mereka ingin apa namanya ingin membedakan antara Islam dan Nabi Muhammad mungkin aja mereka percaya agama Islamnya ada gitu tapi mereka tidak percaya serba Nabi Muhammad jadi distingsi itu ada misalkan ada donor berbicara tentang Nabi Muhammad sebagai preacher atau misalkan Bernard Lewis berbicara bagaimana Nabi Muhammad itu sejarahnya tidak akurat atau juga Hamilton yang kemudian berbicara tentang Islam itu katanya tidak empati sama sisi kemanusiaannya mengapa karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah ini mungkin pendekatan yang sangat maksis karena dalam maksisme itu ada keberpihakan terhadap labor untuk kemudian labor itu diklaim kapitalisme sebagai salah satu ideologi dalam ekonomi dipersalahkan karena tidak merekognize human effort segala sesuatunya hasil kerja itu diserahkan kepada company sehingga company-nya yang makmur para pekerjanya yang sengsara dan itu menjadi kritik keras dari maksisme ataupun juga komunisme kita juga lihat ya penghinaan terhadap Rabbi Muhammad dalam bukunya Salman Rushdie sampai siapa itu namanya di Iran Khomeini itu mempatwakan untuk membunuh Salman Rushdie karena novelnya dianggap menghina Nabi Muhammad dan keluarganya atau Danish cartoon yang kemudian ada setback dari para fundamentalist diserang karena mereka Danish cartoon ini dianggap merendahkan Islam jadi seringkali membuat pembedaan perbedaan antara Nabi Muhammad dan Islam mengapa ada perbedaan perbedaan karena mungkin mereka kalau menyerang Nabi Muhammad itu otomatis menyerang Islam tetapi kalau menyerang Islamnya saja tidak secara langsung menyerang Nabi Muhammad tapi kemudian teori-teori tentang Nabi Muhammad ini berubah pada satu sisi sebelum-sebelumnya anti-Nabi Muhammad ini terutama di awal-awal penjajahan di awal abad modern ini di awal-awal penjajahan itu mereka ketika menuliskan tentang Nabi Muhammad itu mereka berusaha untuk menyerang tetapi ketika para sejarawan barat ini ke sekarang mendekati tentang Nabi Muhammad itu satu sisi mereka melihat bahwa Nabi Muhammad itu Nabi palsu tapi di sisi lain mereka mengagumi apa namanya for his ability katanya untuk mengkritisi agama Kristen ini menarik sekali ya jadi mereka kan orang Kristen terus kemudian mereka merasa Nabi Muhammad ini apa namanya seorang anti-Krist tetapi pada saat yang sama dia bisa melihat something wrong dengan Christianity kemudian kemudian ada juga yang melihat Nabi Muhammad itu sebagai orang yang menekankan deisem deisem ini sebagai agama yang sifatnya naturalistik jadi kepercayaan terhadap Tuhan itu natural dan kita semua itu membagi bagian dari nature sehingga sehingga karena kita ini bagian dari nature maka kita semua sama presiden di Amerika rata-rata banyak juga yang deis yang menekankan pada agama berdasarkan nature alam semesta Nabi Muhammad juga sering ini ya perubahannya perubahan dalam para sejarah barat dari yang awalnya anti-Nabi Muhammad menjadi bisa menerangkan dengan secara simpatik terhadap Nabi Muhammad nah untuk melihat sejarah Islam sejarah Nabi Muhammad di barat itu kemudian Kejia Ali membagi dua ya dari 12 sampai 18 katanya itu biasanya dalam perspektif Kristen 18 onward itu biasanya dalam konteks kolonialisme tetapi lebih lebih dalam konteks scholarship jadi mereka ini ditraining sebagai antropologis ahli Islam kayak Snook Horganjo itu kan sebetulnya orientalis ya yang apa namanya belajar Islam itu dalam rangka kemudian dikirim oleh bekerja buat pemerintah India Belanda saat itu kerjaannya itu adalah untuk kalau sekarang menjadi lobbies lobbiesnya pemerintah untuk melihat bagaimana cara mempolitisi dan membuat politik untuk umat Islam saat itu tadi sudah disebutkan ya apa namanya bagaimana Nabi Muhammad itu dilihat sebagai true prophet atau kemanusiaannya sebagai contoh bagi kita semua di kelas yang lain saya spring biasanya ngajar kelas journeys and stories saya sebetulnya itu intro to religion tetapi dalam kelas ini saya semester kemarin mempergunakan bukunya Karen Armstrong Karen Armstrong ini terkenal sangat apa namanya tadi saya lihat juga pada gambar ini terkenal sangat simpatetik kepada Islam gitu dan melalui voice beliau itulah kemudian Karen Armstrong bisa menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi sosok sosok Nabi yang sesungguhnya dalam kepercayaan kita orang Islam Nabi Muhammad itu diprediksi akan jadi Nabi Nabi Muhammad juga kemudian apa namanya dikonform oleh Warakah Bin Aufal nah ini ini narasi kita tetapi kalau dari narasi Kristen menjadi pertanyaan kenapa kok segala sesuatunya sangat koinsiden gitu ya bisa-bisanya gitu Nabi Muhammad diprediksi Nabi Muhammad dikonform gitu kalau bukan apa namanya kalau bukan ada pewacanaan dari umat Islam selanjutnya buku yang sangat menurut saya ya buku yang sangat pro-Islam dan bisa meng-capture popular belief itu buku yang ditulis oleh Tariq Ramadan saya bertahun-tahun memakai buku ini ya karena menurut saya Tariq Ramadan ini mampu menyampaikan tentang Nabi Muhammad dengan secara apa ya dengan menggunakan insider voice insider ini kembali kepada suara orang Islam gitu jadi sangat mendekati tidak tidak mempertanyakan tidak apa namanya meragukan pokoknya beliau mendeskripsikan seperti ini Islamic popular belief dalam di kalangan Muslim ini nah kalau orang-orang Eropa ini Eropa yang sesudah abad 18 ketika mereka menulis tentang Nabi Muhammad itu mereka mempergunakan apa namanya teks-teks tentang Nabi Muhammad dari Abul Fida Ibn Atir dan Kadiyan nah kenapa saya menyampaikan contoh ini referensinya aja udah beda gitu ya kalau orang Islam punya akses ke sirah Nabi baik itu Ibn Ishaq atau Ibn apa namanya Ibnu bukan itu Tabari misalkan nah kalau Barat Barat itu kan akses akses sirah Nabi itu berkaitan dengan scholarship Barat berkaitan dengan kolonialisme juga mereka punya akses nggak ke teks-teks itu gitu sehingga source ini yang paling ingin saya source tentang Nabi Muhammad nya berbeda gitu dengan orang Islam yang percaya pada kenabian Nabi Muhammad salam William Murray itu salah satu pionir tetapi yang paling terkenal itu apa namanya William Muir Muir the life of Muhammad from original sources dan ini William Muir ini sangat terkenal beliau sebetulnya officer ini yang paling menarik officer di India sebagaimana teman-teman tahu Inggris pernah menjajah India ketika Inggris menjajah India itu mereka banyak melakukan perubahan diantaranya memperkenalkan hukum keluarga Islam memperkenalkan disitulah sebetulnya debat-debat syariah itu mulai bermunculan dan juga beliau ini menulis empat jelit kalau tidak salah tentang Nabi Muhammad salam simpatetik tetapi juga sangat kritikal Thomas Carle itu memasukkan Nabi Muhammad sebagai salah satu hero tetapi berdasarkan humanity-nya tetapi pada saat yang sama apa namanya Tom Carlyle juga menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad ini sangat apa ya kalau dalam bahasa kurang ini katanya kurang kurang logis orangnya gitu terlalu mistis dan lain-lain tetapi tetapi ada aspek ini ya ada aspek dia mengagumi Nabi Muhammad Assalam Sprengger juga sama menulis tentang Nabi Muhammad Gustav Wail dalam bahasa Jerman contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa pewacanaan Nabi Muhammad di Barat ini sudah sudah ada hampir 300 tahun ya terutama berkaitan dengan kolonialisme jadi kalau teman-teman yang masih kuliah mau membahas satu-satu aja ini di kelasnya Pak Dadan ya bagaimana Nabi Muhammad dalam pemahaman Gustav Wail bagaimana Nabi Muhammad dalam mungkin bukan paper ya tesis ya dalam pemahaman Carlisle atau bagaimana Nabi Muhammad dalam pemahaman William Muir mengapa kajian-kajian itu sangat penting bagi kita semua karena menurut saya kita perlu memahami cara Barat berpikir gitu untuk supaya kita bisa berda'wah dengan lebih baik nah kalau saat itu terjadi dialog menggandai muslim naratif of the prophet itu adalah dengan Sen Ahmad Khan yang founder Al-Ghud University dan juga Amir Ali dua-duanya sangat penting ya mengapa karena kedua pemikir ini head to head istilahnya ya berhadapan langsung dengan para dengan naratif naratifnya para penjajah sebagaimana teman-teman bilang tahu William Muir itu staff penjajah Inggris di India nah karena dia ada di India maka sedah makan dan Amir Ali itu bisa bisa dialog dengan pemikiran mereka nah mereka itu misi mereka ini adalah bagaimana mereka ingin mendefinisikan dan mewacanakan Nabi Muhammad sebagai true prophet nah ini kelihatan kan kalau misalkan negara yang dijajah oleh Inggris karena mereka sama-sama berbicaranya bahasa Inggris maka maka si ini apa namanya para legasi dari orang-orang ini sampai sekarang masih ada tapi karena kita dijajah Belanda dan kemudian Belanda ini setinji tidak mendirikan sekolah yang banyak tidak mendidik kita berbahasa Belanda sehingga kita tidak banyak akses terhadap dialog-dialog yang langsung antara penulis Belanda dan penulis Indonesia dalam bahasa Belanda nah ada tiga isu tentang Nabi Muhammad pada abad 19 ini pertama bagaimana Nabi Muhammad fit into the history of the Prophet bagaimana Nabi Muhammad fit into the story of reformers dan bagaimana story tentang Nabi Muhammad itu bisa dipercayai penulis barat itu kemudian menggambarkan secara berbeda-beda kalau Carlisle misalkan Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang sebenarnya tetapi katanya dia bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad itu seorang yang humble seorang yang sincere atau seorang yang apa namanya seseorang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sincere Muir misalkan berbicara mengenai wahyu menurut beliau wahyu Nabi Muhammad itu bisa diterima sebagai sebuah kebenaran tetapi kemudian Muir mempertanyakan bagaimana apakah Nabi Muhammad sendiri itu kemudian menjadi seorang Nabi Jewish scholar mempertanyakan bagaimana Nabi Muhammad mengambil konten dari orang-orang Jewish dari kitab Toret dan Christian scholar misalkan mempertanyakan bagaimana Nabi Muhammad menerima ayat-ayat berhubungan dengan Kristen tetapi katanya ayat-ayat Kurannya itu tidak kena gitu Ahmad Han sama Amir Ali itu berusaha meng apa namanya meng meng-counter argumen dari pemikiran pemikiran yang disampaikan oleh pemikir-pemikir Inggris orientalis saat itu tetapi kemudian ada banyak pembicaraan apakah Nabi Muhammad itu punya miracle atau Nabi Muhammad itu tidak punya miracle apakah miracle itu menjadi penting untuk Nabi Muhammad dan lain-lainnya mungkin ini pernyataan apa namanya miracle ini menjadi penting karena berdiskusi tentang miracle dalam Christianity ada pertanyaan saya akan percepat biar ada tanya-jawab yang banyak ada pertanyaan misalkan bagaimana Nabi Muhammad itu kemudian menjadi sangat terkenal menjadi sangat eminen itu posisi yang otoritasnya diterima secara luas atau posisi dimana seseorang itu menjadi sangat terkenal nah disini sebetulnya posisi Nabi Muhammad sangat eminen itu datang dari karena ini adab ya dari literary development sebetulnya kenapa misalkan ada diskusi-diskusi mengenai Nabi Muhammad itu hebat itu karena orang-orang di Barat senang menulis tentang orang-orang hebat nah ini kemudian berkaitan dengan Nabi Muhammad pada saat yang sama muslim juga melakukan reinterpretasi Islam diantaranya Iqbal Muhammad Abdul saya juga harus bilang ini Muhammad Ibn Wahab Wahabism pendiri Wahabisme nah itu berkaitan semuanya berkaitan dengan keadaan di negara-negara muslim yang dijajah di negara-negara Barat yang mengembangkan literasi dan juga keinginan dari para muslim untuk meriform meriform Islam ini semuanya berbeda-beda pendapat-pendapatnya Springer berpendapat Nabi Muhammad itu sangat sukses karena Abu Bakar Umar Usman dan Ali katanya Carlyle berbincara karena Nabi Muhammad itu sinsir George Bush nah ini bukunya George Bush yang teman-teman lihat di pinggir situ George Bush ini saudaranya mantan presiden ternyata katanya Nabi Muhammad itu delusional tapi memiliki karakter yang baik jadi orang Barat itu senantiasa melihat keterpisahan antara Nabi Muhammad sebagai Nabi dan pendapat-pendapat mereka yang merendahkan Nabi Muhammad kalau kita kita berlihat Nabi Muhammad itu sebagai pendiri Islam sebagai penerima wahyu kita berhenti di situ prosesnya Nabi Muhammad struggle untuk bisa memahami wahyu kita tidak banyak memperdebatkan tetapi yang kita terima itu produk jadinya memang betul Nabi Muhammad ada proses dalam rangka menerima dalam rangka menerima wahyu ini bukan hal yang mudah karena beliau juga meragukan dirinya sendiri merasa mungkin saya ini sakit saya ini proses baik satan tetapi bagi Barat ketika melihat fenomena itu oh dia mah delusional tetap bagi kita itu proses dalam rangka mencapai kebenaran Nabi Muhammad juga sebagai seorang laki-laki itu sangat dilihat mengapa beliau ini menjadi penting apakah itu sebagai contoh bagi kita semua sebagai family man sebagai suami sebagai ayah dan lain-lain nah kalau kata Keciya Ali ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sebagai family man itu sangat penting karena berhubungan dengan posisi perempuan dalam Islam dan juga bagaimana beliau berhubungan dengan para istrinya di dalam rumahnya nah ada dua ada dua ada dua apa namanya naratif tentang perempuan muslim kalau perempuan kalau muslim secara umum melihat Nabi Muhammad itu sebagai apa namanya contoh bagi laki-laki dan perempuan kalau di Barat itu melihat Nabi Muhammad sebagai contoh untuk opresyen nah opresyennya itu dari mana munculnya kenapa katanya karena Nabi Muhammad nikah ke Aisah kalau ke Siti Hadijah itu Nabi Muhammad dilihatnya apa namanya sangat normal lah gitu ya walaupun banyak yang berpendapat bahwa ini pragmatic decision mengapa karena Hadijah ini orang kaya Nabi Muhammad orang miskin pasti ada apa-apanya katanya dari Barat ini dari Barat ya tetapi mereka juga mengakui bahwa Hadijah ini sangat penting dalam apa namanya membantu dan memberikan stabilitas ketika Nabi Muhammad mengalami gejolak yang sangat luar biasa pada saat menerima Wahyu beliau lah yang memberikan bahasa kenabian beliau juga yang perkenalkan kepada warakah yang Kristen tadi itu dan juga beliau lah yang mengetes apakah sesuatu datangnya dari malaikat atau bukan kalau malaikat katanya kan gak akan datang ke ruangan yang ada perempuan naked gitu ya itu dilakukan oleh Hadijah dalam rangka untuk menguji kenabian Nabi Muhammad dan apakah apakah yang datang itu seorang apa namanya seorang malaikat secara umum ada 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 simpati ada naratif-naratif yang simpati simpatis terhadap Hadijah katanya Nabi Muhammad dan apa namanya Nabi Muhammad dan Siti Hadijah ini memiliki kebahagiaan gitu ya dan itu sangat penting untuk Nabi Muhammad tetapi seringkali yang yang membuat orang Kristen orang Barat melihat pernikahan Nabi Muhammad itu sebagai pernikahan yang mengopres perempuan itu terutama berkaitan dengan poligami nah teman-teman sebetulnya apa namanya poligami memang ada dalam Islam walaupun emphasis Quran sendiri itu monogami bagi Barat Barat ini sangat menekankan monogami mengapa karena sebetulnya itu dalam dalam ajaran Kristen nya monogami itu diutamakan nah kemudian ketika monogami dianggap poligami dianggap sebagai bentuk pernikahan yang opresif maka kemudian pandangan terhadap Nabi Muhammad dari Barat ini menjadi negatif misalkan dianggap pernikahannya untuk kepentingan politik pernikahannya untuk pernikahan praktis supaya ada aliansi antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad atau pernikahannya terutama ini pernikahan ke Zenab itu dianggap sebagai pernikahan yang sensual jadi Nabi Muhammad tertarik secara seksual kepada siapa namanya Zenab nah kalau kepada Aisyah itu pertanyaannya pertanyaan umur pertanyaan perbedaan antara Nabi Muhammad in his fifties dengan apa namanya dengan forties dengan Aisyah yang katanya masih anak kecil kemudian juga Barat ini tergila-gila dengan relasi yang romantis gitu ya dan juga dalam pernikahan Barat yang biasanya membedakan monogami dan poligami tetapi dari orang Islam itu wacananya dengan Aisyah itu berkaitan dengan kapan Nabi Muhammad Egej kapan Nabi Muhammad apa namanya ber 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 salah satu contoh aja ya misalkan Spencer menduduh Nabi Muhammad menikah ini mohon maaf ya ini bukan pendapat saya ini saya makanya ini quote dari orang lain menikah dengan anak kecil dan katanya melakukan fedofilia itu orang yang menyukai anak-anak kecil kalau di Barat itu memang sering kejadian ya termasuk misalkan gereja-gereja Kristen banyak pastornya yang terlibat ini gitu ya ini katanya apa namanya Spencer ini mempertanyakan bagaimana behavior seperti ini katanya apa namanya kemudian kenapa ada behavior seperti ini tetapi pada saat yang sama Nabi Muhammad juga bisa jadi model untuk laki-laki dan perempuan jadi kalau kita melihatnya itu dari sisi itu takdir Allah memang harus jalannya seperti itu dan kemudian kita tahu bahwa Aisyah ini termasuk yang sangat cerdas nah ini terakhir saya ingin berbicara bagaimana Nabi Muhammad dilihat sebagai orang yang sangat hebat sejajar dengan Jesus Buddha dan lain-lainnya pada saat yang sama pada saat yang sama Nabi Muhammad juga dilihat sebagai model untuk orang-orang Islam nah ini pendekatan komparatif terhadap Nabi Muhammad ini mengelevasi posisinya Nabi Muhammad menjadi sangat penting dalam wacana Barat karena kita tahu di Barat ini banyak orang tertarik sama Buddhism dan mereka tertarik sama Sidarta Gautama sama juga ketika melihat Nabi Muhammad yang dilihat itu adalah beliau sebagai Enlightened Man saya mengambil bahan-bahan ini dari tulisannya Kecia Ali dan juga dari buku Hillen Brand apa namanya kalau teman-teman tertarik bisa bisa dilihat secara jelas di bukunya Kecia Ali maupun Nabi Muhammad kesimpulannya ketika kita berbicara tentang apa namanya Nabi Muhammad ini ada di mata saya tetap ada dua ya di Barat ini ada yang melihat Nabi Muhammad ini apa namanya sebagai Nabi yang salah tetapi ada juga yang melihat Nabi Muhammad ini sebagai orang yang sangat apa namanya Enlightened atau Nabi Muhammad ini sebagai orang yang menginspirasi saya juga harus bilang bahwa ketika kita berbicara Barat saat ini kita harus tahu bahwa banyak penulis-penulis Muslim Kecia Ali juga seorang konfor terhadap Islam yang yang sudah apa namanya berkontribusi dan melakukan apa kalau boleh dibilang reconstruction of knowledge decolonizing of knowledge of Nabi Muhammad jadi kita berusaha dikolonisasi pemahaman tentang Nabi Muhammad yang sudah dikuasai oleh Barat dan teman-teman semua ini penting ya kita bersama-sama meneruskan wacana-wacana Islam yang kira-kira bisa merubah wacana Barat terima kasih banyak mohon maaf kalau lama ya silahkan dilanjut baik terima kasih banyak kepada Profesor Atin Anwar yang telah memberikan sekilas gambaran singkat tentang berbagai pandangan dari Kecia Ali terhadap sosok Nabi Muhammad S.A.W. ini dimana dalam diskursus tersebut ada dua paham yang diambil pertama adalah kaum yang anti terhadap Nabi Muhammad dan yang kedua adalah kaum yang kagum kepada sosok Nabi Muhammad yang dilihat dari berbagai tinjauan diantaranya dari sikap-sikap politik kemudian juga penjajahan kolonialisme dan juga orientalisme nah mungkin untuk lebih menarik lagi menarik perhatian dari berbagai partisipan saya mengundang Bapak Ibu untuk bertanya kepada para narasumber baik itu pertanyaan secara langsung atau bisa pertanyaan tidak langsung dengan mengetiknya di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa menyalakan mikrofonnya atau bisa mengangkat tangan mungkin raise hand untuk bisa menyalakan mikrofon baik mungkin sebagai pembuka ya ini saya sudah sedikit membaca pandangan terkait dengan kesarjanaan Barat yang dimana mereka itu sangat mengandalkan sekali pemikiran logis jadi pemikiran logis adalah salah satu fondasi utama para sarjana Barat untuk bisa melihat gambaran sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah ada sebuah fenomena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak masuk ke dalam logika para sarjana Barat yaitu peristiwa Isra Miroj nah peristiwa Isra Miroj ini mungkin dari pemikiran sarjana Barat kurang mendapatkan perhatian karena peristiwa yang tidak bisa masuk akal untuk dari nalar berbagai para ilmuwan-ilmuwan sarjana Barat yang banyak melihat atau mendengar peristiwa tersebut hanya dari teks saja nah saya ingin mendapatkan sedikit gambaran dari para narasumber ini bagaimana pemikiran-pemikiran sarjana Barat secara teori dalam melihat peristiwa Isra Miroj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqso dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso kemudian ke langit dalam waktu yang sekejap mungkin dari Pak Doktor dan Uswana terlebih dahulu Pak Irwan itu pertanyaannya susah banget kajian tentang Isra Miroj memang menjadi bagian yang dipolemikan bukan hanya sekarang sebenarnya ketika Rasulullah juga mengumumkan bahwa beliau telah melakukan Isra Miroj kepada bangsa Kures pada saat itu umumnya atau mayoritas itu kan menolak menolak hanya yang percaya pada saat itu kan hanya Abu Bakar Sidik sehingga kemudian beliau diberi gelar dengan Sidik artinya orang yang memang mendengarkan orang yang membenarkan ada beberapa yang kemudian setahu saya juga lebih banyak yang kemudian menganggap bahwa cerita itu adalah cerita yang dalam dalam tanda kutip halusinasi lah ya halusinasi atau hanya mimpi dalam bentuk ruh kalau dalam dalam kajian sebagian kalangan bahwa Isra Miroj itu dalam bentuk ruh kan sebenarnya bisa bisa diterima ya sebagai sebuah imajinasi yang kemudian yang seringkali dipolemikan dan bahkan ditolak adalah ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj jasa dan waruhan antara jasa dengan ruhnya nah banyak yang kemudian beralibi bahwa hal itu ditolak seiring dengan penolakan tentang kenabian terhadap Nabi Muhammad ada juga yang kemudian menjelaskannya dalam konteks spiritualitas gitu ya bagaimanapun ketika seorang Nabi kemudian punya mu'jijat mu'jijat tapi secara fenomenologis banyak juga yang kemudian memposisikan bahwa itu adalah bagian dari keyakinan umat Islam yang tidak mesti kemudian diyakini oleh orang-orang non-Muslim kan begitu ya itu nah banyak hal yang kemudian juga ada sebagian cerita bahwa memang Nabi Muhammad juga tidak bisa terlepas dari Nabi-Nabi yang lain karena napaktilas ke Masjid Laqsa kemudian juga bertemu dengan para Nabi di langit pertama sampai langit kesekian yang terakhir itu adalah bertemu dengan Nabi Musa yang kemudian memberikan dialog dan memberikan saran terkait dengan pengurangan jumlah rokaat sholat dari 50 sampai 5 oleh karena itu juga ada yang menafsirkan bahwa tetap saja bahwa Nabi Muhammad itu punya relasi atau ketergantungan terhadap Nabi-Nabi sebelumnya walaupun hal itu juga tidak dinapikan oleh kalangan muslim misalnya Ibn Ishak Ibn Hisam dan sejarawan yang lain seperti Ibn Kathir atau Bari menyatakan bahwa pengakuan kenabian Muhammad itu datang justru dari Yahudi dan Kristen gitu ya orang Arab tidak punya pengalaman tentang kenabian sementara yang punya pengalaman tentang kenabian itu adalah orang-orang Yahudi dan Kristen ya yang maksud dengan Arab waktu itu adalah Arab yang non-Yahudi dan Kristen makanya tadi Prof. Etin menjelaskan misalnya Nabi Muhammad itu juga bertemu misalnya dengan Abu Khaira ditunjukkan tentang ayat-ayat kenabiannya kemudian ketika mendapatkan wahyu mendapatkan justifikasi dari Warokoh bin Naufal bahkan Khadijah saja juga bertanya kepada Warokoh tentang tanda-tanda kenabian itu oleh karena itu kalangan Muslim juga mengakui bahwa penguatan kenabian Nabi Muhammad itu datang dari kalangan Yahudi dan Kristen kalau misalnya Yahudi dan Kristen itu tidak ada maka kemudian tidak ada yang menjadi saksi tentang kenabian Nabi Muhammad s.a.w. bahkan ada yang kemudian juga punya kesaksian lain selain selain yang tadi Warokoh dan Buhera itu adalah kalau gak salah Salman Al-Farisi atau Abu Zar Al-Gifar yang umurnya 250 atau 350 tahun yang merupakan penganut dari Kristen penganut non-Muslim pada saat itu kemudian juga menjadi saksi terhadap kenabian Nabi Muhammad s.a.w. saya boleh menjawab yang ada di chat pada agama-agama lain terdapat monastikism monastik Nabi Muhammad s.a.w. itu menikah dengan sejumlah pandangan termasuk yang polemik ketika menikah dengan Aisyah misalnya kemarin juga rame lagi kalangan muslim yang merasionalisasi bahwa Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad itu sudah umur dewasa dengan menapikan hadis dari Bukhari tapi pada dasarnya juga tetap saja bahwa beberapa hadis dari muslim itu mengatakan bahwa Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad pada umur-umur masih anak-anak ada yang menyebut enam tahun ada yang menyebut sembilan tahun tetapi menjadi lumrah pada saat itu kemudian juga kalau kita menapikan hadis dari Bukhari dan Muslim dengan mengatakan bahwa ada syanad dari orang-orang Irak yang tidak diterima yang tidak terima gara-gara meriwayatkan hadis-hadis politik tetapi itu menjadi syanad dari Bukhari apabila kemudian diragukan maka banyak hadis-hadis yang Bukhari yang kemudian diragukan karena menerima dari Irak oleh karena itu tidak mesti kemudian harus ditakwil hadis-hadis itu tetapi karena memang kondisi pada saat itu memang seperti itu Nabi Muhammad itu menikah kemudian dia berumah tangga oleh karena itu di dalam kajian Siruah Nabawi atau Samai Muhammad itu ditunjukkan sisi-sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad menikah makan bergurau bersendagurau kemudian biasa bermu'amalah dengan masyarakat ini berbeda dengan penggambaran terhadap Yesus misalnya terhadap Nabi Isa digambarkan selalu ibadah tidak kelihatan makan karena jarang bertemu dengan orang atau tidak menampakan aktivitas kemanusiaannya oleh karena itu dalam satu sisi Ibn al-Arabi misalnya dalam pususul hikam mengatakan bahwa kalau dilihat dari spiritualitas Nabi Isa itu lebih ideal dibanding Nabi Muhammad katanya begitu karena apa sisi spiritualitasnya kuat ibadah kemudian dakwah makannya jarang lah puasa terus mungkin tapi itulah sisi kelebihan Nabi Muhammad bisa menyeimbangkan sisi spiritualitas dengan sisi basariah atau mu'amalahnya luar biasa lah yang seperti itu apakah kemudian selibat itu diizinkan dalam Islam jaslu tidak tidak karena Rasulullah mewajibkan menikah mewajibkan untuk menikah kepada kita ada pun apabila ada misalnya seperti Imam Nawawi itu tidak keburu menikah itu bukan karena persoalan dia menolak untuk menikah tetapi karena banyak diantara para imam yang menikahnya lebih belakangan katanya Syabdol Qadir Jalani juga menikah di umur di atas 50 tahun katanya begitu ya katanya gak tau juga ya belakangan lah Imam Nawawi juga katanya tidak menikah karena muhibah pecinta pada ilmu sehingga kemudian tidak keburu menikah gitu ya itu saja dulu yang bisa disampaikan baik terima kasih Pak Rokordadan mungkin ada tambahan dari Profesor Etin terkait dengan pandangan Sarjana Barat terhadap peristiwa Isra Miroji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga pertanyaan dari Saudari Ilmi Anissa terkait dengan monastik monasticism apakah monastik itu diperbolehkan di dalam agama Islam terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Kang Ipang sebetulnya itu benar kata Pak Dr. Dadan ya pertanyaan yang sulit dijawab pada saat yang sama tadi sudah dicelaskan dengan sangat baik ada dua pendapat apakah Nabi Muhammad itu Isra Miroji itu hanya ruhnya saja gitu karena ada hadis yang menyatakan bahwa apa namanya Aisyah itu apa mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidur di sisinya ya ada juga yang bilang bahwa kawan Nabi Muhammad itu Isra Miroji itu fisik dan ya fisikal gitu bukan ruhnya saja tetapi fisik ya sebetulnya kalau kalau saya sih tergantung kita mau milih mana percayanya gitu ya tidak ada pemaksaan dalam hal ini kalau kita karena bagi umat Islam sebetulnya substansinya bukan pada peristiwanya tetapi karena kalau pada peristiwanya kita gak akan selesai juga ya artinya kita akan memperdebatkan hal tersebut tetapi lebih pada substansi bahwa dua hal ya pertama Isra Miroji itu mengajarkan kepercayaan terhadap sholat ajaran-ajaran Islam lah sholat peristiwa kenabian peristiwa apa namanya yaumil akhir peristiwa gaib gitu ya pada saat yang sama juga Isra Miroji itu mengajarkan bagaimana kita manusia bisa muslim bisa mengikuti pendekatan yang terjadi pada Nabi Muhammad di mana beliau bisa bertemu dengan Tuhan di Sidratul Muntaha gitu nah itu bagi para dalam ajaran sufisme tasawuf Isra Miraj menjadi sangat penting gitu karena itu mengajarkan posibilitas bahwa dalam Islam ini kalau kita tekun melakukan apa namanya apa yang dikendaki oleh Allah maka kita bisa sampai pada apa namanya pada dunia pada dunia gaib Sidratul Muntaha nah sebetulnya ini akan saya kaitkan dengan tadi ada pertanyaan mengenai monastik ya pertanyaannya tentang monastik bukan monastisism ya pada agama yang terdapat apakah Islam itu sebetulnya kalau Sunni Islam yang ofisial gitu ya mainstream Islam itu mengajarkan lebih pada penyelenggaraan keberagamaan dengan dimensi sosial yang sangat besar yaitu ofisialnya tetapi dalam ajaran Islam juga mungkin pertama bagaimana istilah monastisisme ini didefinisikan ya kalau apa namanya kalau monastis mon mon kalau monastik approach ini digunakan untuk menggambarkan tendensi keberagamaan dengan meninggalkan duniawi gitu saya kira zuhud itu bentuk apa namanya bentuk dari monastik Islam dalam Britannica Encyclopedia Britannica juga menggambarkan misalnya bagaimana Sanusia itu bentuk dari monastisisme dalam Islam nah jadi kenapa misalkan dalam sufisme itu bisa digambarkan sebagai gerakan monastisisme karena dalam sufisme ini ada upaya untuk meninggalkan dunia misalkan dengan istilah zuhud dan kemudian bisa berselibat sendirian saja gitu di dalam konteks abad 789 dimana dunia ini belum crowded tetapi kalau dalam hal sekarang saya kira monastisisme Islam itu lebih membambil bentuk zuhud dalam konteks sosial misalkan zuhud kita itu mungkin bukan dalam bentuk mengasingkan diri di pegunungan karena kalau teman-teman kuliah di gunung di Uin Bandung mau ke gunung banyak perumahan sekarang jadi monastisisme sekarang itu misalkan dalam pikiran saya mengurangi akses kepada font misalkan teman-teman teleponnya suka bilang kan anda menghabiskan 6 jam 8 jam 10 jam di dalam font misalkan saya baru dapat notifikasi katanya penggunaan font saya minggu ini turun katanya 70% nah itu mungkin monastisisme berarti saya kurang mengurangi penggunaan font jadi monastisisme dalam arti mengucilkan diri sendiri dari keramean untuk menjalankan agama mungkin itu tradisional meaning kalau sekarang itu bentuknya berbeda cuman pertanyaannya itu adalah kalau sekarang pertama bentuknya seperti apa kedua cara mengisinya seperti apa tetapi kalau ditanya ada monastisisme dalam islam bisa ada tergantung cara mendefinisikan kita terutama dalam gerakan gerakan sufisme ini ini ada satu lagi pertanyaan saya teruskan nanti dan mungkin langsung saya tutup dari saya nanti Pak Dadan bisa lanjut lagi karena ini untuk Pak Dadan juga tadi sudah disinggung mengenai pernikahan terhadap Aisyah dan itu seringkali menjadi sumber pemicu diskursus di Barat Fedofalia ini sebuah disorder kalau dalam bahasa psikologi modern berkenaan dengan perilaku seksual seseorang yang yang apa namanya quote and quote mohon maaf saya mempergunakan bahasa yang sangat pulgar ya yang terangsang oleh anak-anak yang tidak puber gitu anak-anak yang kecil nah saya stop dulu disitu dalam kasus Nabi Muhammad sebetulnya Nabi Muhammad ini di mata saya ya bukan orang yang mencari istri kalau tidak salah Hadijah meninggal ketika Hadijah meninggal ini Nabi Muhammad sangat sedih sehingga bibinya haulah kalau tidak salah namanya itu yang tikir Nabi Muhammad nah kata bibinya ini mungkin kalau dalam bahasa kitanya ya ada orang yang dengerin karena enak banget ngomong Sunda kata kata Nabi Muhammad itu orang Sunda ketika Nabi Muhammad itu memberikan green light untuk dicarikan kata bibi Nabi Muhammad ini ada dua calon Sauda sama Aisyah kalau ini katanya sudah berumur kalau Aisyah anaknya Abu Bakar kata Nabi Muhammad bagaimana baiknya saja teman-teman coba bayangkan kalau Abu Bakar itu kan sangat sentral peranannya bagi Nabi Muhammad beliau yang bersama-sama berkorban untuk meninggalkan Mekah dimana orang-orang suku Mekah mengirim satu utusan untuk membunuh Nabi Muhammad jadi kontribusi Abu Bakar sangat besar sama Islam sama keselamatan Nabi Muhammad juga sekarang bibinya menawarkan Aisyah apa Nabi Muhammad akan bilang jangan dong jangan kan bisa dibayangkan reaksi Abu Bakar seperti apa dan ini tribal society di mana laki-laki penguasa dalam masyarakat di mana relasi antara laki-laki itu memiliki relasi kekuasaan yang sangat besar Nabi Muhammad itu kemudian mendelegasikan pencarian istri kepada bibinya kayak ipang lah bun carikan calon istri dong saya kan dikasih green light nanti saya bilang pang ada yang janda ada yang perawan mau yang mana karena sudah dikasih delegasi maka kemudian bibinya ini yang negosiasi sana-sini Aisyah sendiri pada saat itu sudah dijodohkan oleh Abu Bakar itu ke orang lain bahkan bukan jodohkan untuk tunangan sehingga Abu Bakarnya harus membatalkan pertunangan itu jadi jadi saya lihat ada diskonek antara penuduhan barat terhadap kenyataan sejarahnya historical lah Nabi Muhammad itu tidak jalan-jalan kemudian ketemu di jalan bilang oh I wanna marry that girl bukan ini betul-betul melibatkan tribal network dimana pencarian istri itu berjalan penjodohan lah intinya jadi penuduhan Nabi Muhammad ini sebagai penyuka anak yang belum puber itu sama sekali tidak benar menurut saya karena tidak sesuai dengan sejarah dimana Nabi Muhammad sebenarnya dijodohkan jadi kalau saya melihat Nabi Muhammad juga boleh jadi jadi victim budaya karena harus ada yang urus istrinya kemudian dicarikan oleh keluarganya kita juga sama kalau Duda sebentar aja istrinya meninggal masyarakatnya itu riwal dari mulai orang tuanya teman-teman maupun apalagi teman saya misalkan dalam kasus beliau itu pemimpin masjid jadi semua masyarakat masjidnya ikut menjodohkan dengan siapa kira-kira menikahnya jadi jadi itu tidak lepas dari konteks budaya itu yang pertama dari segi Aisyah ini yang kedua Nabi Muhammad juga apa namanya makanya orang sejarah sekolah Islam itu membedakan antara engagement dengan konsumation konsumation itu intimatenya dan itu banyak teorinya ada yang bilang ada yang bilang katanya apa namanya dijodohkannya sembilan tahun tapi kemudian konsumatenya lima belas tahun ada yang bilang kemungkinan besar Aisyah lebih tua dari itu gitu karena kan kalau akurasi umur itu waktu itu itu perdebatan juga gitu ya Aisyah itu berapa tahun nah karena terjadi adanya perbedaan antara engagement dan konsumation itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri dan saya sangat yakin ketika waktunya Nabi Muhammad itu berhubungan intim itu kan pasti keputusan sosial artinya keputusan sosial itu kapan Abu Bakar mengantar anaknya menikah engagement sama pernikahan kan beda ke householdnya Nabi Muhammad kemudian seringkali ada pembicaraan bahwa Siti Aisyah itu katanya masih main-main boneka kan anak kecil main-main boneka adik saya umurnya 30-an masih koleksi boneka jadi itu bukan standar itu bukan standar apa namanya saya aja kalau mau membelikan boneka saya udah tua untuk anak saya saya juga harus menyukai boneka itu karena itu akan saya lihat juga tiap hari jadi ketika ada pembicaraan katanya Aisyah masih memegang boneka gitu main-main sama boneka ya itu tergantung siapa ada orang yang umurnya sampai 70 tahun pun koleksi bonekanya masih banyak banget saya pernah berkunjung ke rumah orang koleksi bonekanya satu toko berbagai boneka jadi kita tidak bisa menggunakan asumsi-asumsi yang relatif untuk melihat sejarah Nabi Muhammad terutama dalam pernikahannya bukan karena saya muslim saya membela tapi memang tuduhan itu salah tuduhan itu salah dan tidak historical karena tidak sesuai dengan kenyataan struktur sosial yang ada saat itu terima kasih terima kasih Profesor Etin atas jawabannya ini mungkin ada satu pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa Bapak Ibu bisa Pak Doktor Dadan baca dan juga Profesor Etin baca bisa dijawab dalam waktu sekitar 5 menit mungkin sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber untuk menutup acara pada malam hari ini mungkin dari Pak Dadan Husman terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat tersebut sekaligus memberikan closing statement untuk menutup acara ini terkait dengan muamalah dengan non-muslim kalau disini bantuan masjid kalau tidak salah atau lembaga pendidikan pada dasarnya sama sama saja ketika kita harus mengkaji secara mendalam dan kasuistik Rasulullah itu bermuamalah dengan orang-orang non-muslim baik dengan musrikin kures disebut musrikin karena mereka adalah pelaku politeis gitu ya betul ya politeis musrikin bukan kapirin kecuali kalau musrikinnya kemudian menentang maka kemudian menjadi kapirin Rasulullah melakukan muamalah perdagangan dengan orang-orang non-muslim kemudian juga bekerja sama dengan orang-orang non-muslim berutang piutang dengan orang-orang non-muslim artinya Rasulullah dalam konteks sosial itu tetap melakukan hubungan dengan mereka hubungan sosial dengan mereka apakah kemudian Rasulullah menerima bantuan jelas dalam konteks utang-piutang kan menerima Rasulullah berutang bahkan pernah megadaikan baju zirahnya baju zirahnya bahkan juga pernah ditagih beberapa kali katanya karena Rasulullah belum mampu membayar artinya apa Rasulullah menerima bantuan selama dalam kapasitas yang wajar dalam kapasitas yang wajar ini persoalan ukuran kewajaran dan dororot itu kan sifatnya kasuistik juga begitu kapan Rasulullah misalnya menolak tawaran dari orang-orang musrikin kures ketika kemudian tawarannya adalah terkait dengan pertukaran keimanan dengan sesuatu yang lain makanya kemudian Al-Kafirun itu muncul misalnya kemudian juga Rasulullah kan bekerjasama dengan kaum Yahudi kemudian Kristen di Madinah artinya Rasulullah tetap bermuamalah dan menerima bantuan dan membantu mereka tidak dalam konteks atau ada kesetaraan diantara hubungan hubungan itu yang kemudian kalau ada bantuan-bantuan yang bermotif lain dan kemudian ada tawaran-tawarannya hubungannya dengan keimanan atau hubungan dengan konversi keagamaan mungkin juga itu yang jadi harus dipertimbangkan oleh kita apakah ketika orang-orang non-muslim membantu kita mendirikan lembaga pendidikan atau masjid apakah kemudian harus ditolak ya tidak juga kalau dalam konteks Indonesia kan kalau tidak salah arsitek dari istiqlal itu kan bukan hanya umat islam kalau tidak salah tetapi ada juga bantuan dari orang-orang non-muslim kan begitu begitu juga para pekerjanya bagaimana kemudian sebaliknya ketika umat islam membantu untuk mendirikan tempat ibadah yang lain selama itu kemudian untuk kebaikan tidak masalah tidak masalah menurut saya tetap harus dikaji harus dikaji per kasus tidak bisa dijeneralisir menurut saya karena kalau dijeneralisir hukumnya juga bisa jadi tidak memayungi hal-hal yang bersifat kasus seperti tadi ada orang yang kemudian memberi bantuan tetapi harus diganti misalnya dengan konversi mereka terhadap agama yang lain jelas itu salah sekali lagi bahwa kalau kemudian bantuan persoalan bantuan atau muamalah pada dasarnya hukum muamalah kan ubah tetapi kemudian bisa menjadi haram bisa menjadi makro sangat tergantung pada nanti ada unsur-unsur yang bisa memenuhi unsur ilatnya atau tidak saya kira itu saja dan terakhir begini saya kira perbincangan tentang Nabi Muhammad dalam perspektif barat itu tidak akan bisa selesai dengan hanya satu dua kali perbincangan tadi apa yang disampaikan oleh Prof Etin perlu ada pendalaman pendalaman lagi terhadap berbagai sumber yang ada baik sumber yang lahir di barat sendiri maupun juga turunan-turunan menurut saya seperti di jurusan sasara inggris membaca Thomas Carlyle kemudian Salman Rush di baik Minnai children maupun satanic persis kan sangat biasa termasuk juga karya dari Dante Aligari dan yang lain-lain itu sangat biasa tetapi memang perlu spesifikasi terus perlu pendalaman supaya dialog akademiknya terus berlangsung kemudian struktur kritisnya juga terus dilakukan dan ada dialog mungkin antara iman yang proporsional supaya kemudian tradisi akademik yang dimunculkan bukan hanya tradisi saling mencurigai kan begitu saling menyalahkan boleh saling kritik saling mengkritisi tetapi tidak sampai kemudian memunculkan friksi konflik bahkan peperangan saya kira itu saja terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Doktor dan Rizmwana atas jawaban singkatnya dan juga closing statement yang disampaikan untuk menutup pembicaraan terkait dengan Nabi Muhammad s.a.w. dalam wacana keserjanaan terhadap ini selanjutnya mungkin ada jawaban singkat dari Profesor Tim Anwar terkait pertanyaan yang ada di Kolobjet dan juga closing statement terima kasih banyak saya tadi mau mengaminkan yang disampaikan oleh Dr. Dadan karena kalau dalam konteks Indonesia sebetulnya boleh dikatakan 1% nya itu 1% nya Indonesia itu bukan orang muslim yang menguasai ekonomi Indonesia bahkan boleh dikatakan mungkin 10% kalau diperbesar jadi dan itu menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu bukan karena muslimnya membantu menciptakan masyarakat civil society di Indonesia dan masjid itu menjadi tempat dimana kita semua menjadi bagian dari masyarakat civil jadi kalau ada siapapun yang membantu dalam konteks Indonesia ini untuk membuat masjid atau fasilitas pendidikan selama itu motifnya bukan motif untuk kedoliman kedoliman itu misalkan mohon maaf mengkristengkan kan motif yang tidak baik kalau motifnya untuk menciptakan civil society apa namanya itu 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 menurut saya baik kenapa saya bilang dan ini mungkin juga sama ya mengkristengkan jago mengislamkan gitu ya karena itu menjadi kata pada dan tadi kita jadi terus menerus konflik gitu padahal banyak PR dalam negara kita dimana kita harus sama-sama membangun masyarakat civil sehingga kita bisa sejahtera semuanya kalau dari saya terus terang aja saya sangat saya sendiri sangat tertarik terhadap apa namanya tradisi-tradisi visual Nabi Muhammad SAW jadi saya tadi sangat senang Pak Dadan menyampaikan berbagai visualisasi dari sejarah Sunda terutama karena menurut saya kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad itu kemudian harus diberikan melalui beberapa pilihan apakah itu pilihan tadi Pak Dadan bilang bisa pilihan melalui ritual kalau itu bukan pilihan ritualnya wajib tetapi kita buktikan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad itu bagi kita umat Islam salah satu bukti kecintaan terhadap Nabi Muhammad itu mungkin bisa melalui pembahasan pemikiran pemikiran yang lahir dari Barat mengapa karena karena itulah apa namanya Shaper of the World Rino Barat bisa bikin opini-opini bisa bayangkan dibayangkan teman-teman satu kartun saja gambar kartun gambar kartun yang yang dibuat di apa di Danish Kartun maupun di Charlie Abdul itu mengguncang dunia jadi bagaimana bisa gak kita menciptakan kecintaan terhadap Nabi yang mengguncang dunia saya sendiri belum bisa tapi melalui diskusi seperti ini kita saling belajar dan sekali lagi mohon maaf ya teman-teman saya tidak membuka video pada malam hari ini terima kasih banyak baik terima kasih banyak kepada Profesor yang sudah memberikan closing statement Bapak Ibu yang kami hormati karena keterbatasan waktu yang kita miliki mohon maaf tidak bisa memperpanjang diskusi pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Profesor Etin Anwar dan juga Bapak Doktor Dadan Usmana yang telah memberikan materi pada acara malam hari ini dan juga memberikan cakra wala baru bagi kita semua dalam memandang sosok ketokohan Nabi Muhammad S.W. dalam wacana keserjanaan barat dan juga dalam berbagai sudut pandang tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang kami ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia untuk hadir dalam diskusi malam hari ini luar biasa ini 100 orang lebih masih bertahan dalam ruang Zoom ini dengan adanya teknologi baru ini tidak terasa sekali saya yang ada di Korea Selatan Prof. Etin yang ada di Amerika Pak Dadan yang ada di Bandung teman-teman yang mungkin ada di berbagai kota kabupaten yang ada di Indonesia bisa dalam satu waktu dan dalam satu ruang online ini bisa berkumpul bersama membagikan pikiran-pikiran kita semua kepada para peserta yang mungkin masih tertarik untuk bertanya kepada para narasumber bisa langsung saja menghubungi Prof. Etin Anwar dan juga Bapak Dadan Husmana melalui email yang ada di dalam kurikulum VT beliau yang ada di dalam website Reducate dan juga kami informasikan bahwasannya seluruh partisipan yang telah mendaftarkan diri di website Reducate bisa mendapatkan bahan presentasi yang telah dipaparkan oleh narasumber dalam bentuk PDF bisa di-download langsung pada website kami dan juga bisa meng-issue e-certificate yang ada di dalam website Reducate saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan lagi kepada host Reducate Prof. Etin Anwar terima kasih terima kasih banyak atas acara yang sudah dipandu oleh Ibang saya akan mengundang Mas Arief masih di sini nggak untuk acara minggu depan oke saya tidak lihat Mas Arief tetapi saya akan apa namanya saya akan sampaikan minggu depan bukan minggu depan ya dua minggu yang akan datang acara kita adalah diskusi bersama Ibu Dekan dari UIN Ibu Dekan Prof. Aan ya teman-teman bisa 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 ngecek apa di untuk minggu depan ini ini saya membuka membuka website-nya Reducate oke mohon sabar teman-teman sebentar saja ya ya untuk minggu depan dua minggu dari sekarang Reducate diskusinya dua minggu dari sekarang pembicara kita adalah Dr. Haji Aan Profesor Dr. Haji Aan Hasana beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiah dan juga Profesor Kaprawi Associate Profesor di Hobart dengan moderator Mas Charot dan saya akan sebagai host tema kita adalah pendidikan karakter di Peruan Tinggi Amerika dan Indonesia minggu berikut bulan ini kita akan berbicara dengan tentang pendidikan karakter bulan November maksud saya mudah-mudahan teman-teman bisa kembali lagi dan kita sama-sama belajar mengenai topik-topik yang menarik dan diperlukan dalam rangka memberikan confidence ya kepercayaan dalam berbagai skill karena semakin kita paham untuk apa sih pendidikan kita dan apa sih perbedaannya dengan negara lain itu sebetulnya sebuah skill ya kalau teman saya bilangnya pocket skill karena kita punya ilmu yang berbeda kapan-kapan tentang South Korea ya Ipang terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sudah hadir dan sabar pada malam hari ini dengan technical difficulties yang saya alami mudah-mudahan kita jumpa lagi dua minggu yang akan datang pada dan terima kasih atas kerjasamanya luar biasa sekali bulan Oktober ini banyak hikmah yang saya dapatkan dengan mendengarkan daripada Dan dan teman-teman yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kerjasamanya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.